Intro Kita ngobrol-ngobrol dulu nih mengenai dunia e-sports yang ada di Sulawesi Utara nih ya Bang Arie masih sedia, masih siap ya di situ ya, masih ready ya Iya masih siap Asik Semangat Semangat, harus semangat dong ya Ini pride Salud pride berarti ya Tapi kalau misalnya mungkin banyak orang yang belum tau atau kurang terlalu tau Ada gak sih atlet-atlet e-sports dari Sulawesi Utara? Yang atlet e-sports? Iya atlet e-sports dari Sulawesi Utara Sulawesi Utara, banyak dong Banyak ya? Itu contohnya Dari ML ya, dari ML Contohnya itu RRQ Nando, Nando Ada lagi RRQ Iya Ada lagi RRQ Apa dulu? Skylar Yang di tim 2 Tim 2 Tim 2 RRQ Yang masih di MDL ya kalau gak salah ya? MDL ya Kan kalau misalnya ML itu ada dua kompetisi Indonesia nya yang resmi Sama-sama untuk profesional, satu yang profesional, satu yang untuk mencari bibit-bibit baru ya gak sih? Iya pro, eh pra profesional kayaknya Tapi udah pro semua sih MDL juga itu jago-jago Luar biasa, udah juara dunia juga sebenarnya Iya Iya Di Indonesia sendiri kalau misalnya, Indonesia sebenarnya kalau di e-sports itu sumber daya player, SDP kayaknya Sumber daya player nya itu banyak, terus berprestasi juga sampai di internasional Oke Contoh kalau ML kan ada FTPOS, RRQ, sering juara dunia Kalau PUBG Mobile Nah PUBG Mobile, Bigetron Ini Bigetron ini, Bigetron untuk PUBG Mobile sendirinya itu ada Desember kayaknya Desember, ya Desember kayaknya Desember itu ada kompetisi terbesar PUBG Mobile ya Sedunia kayaknya, sedunia ya Sedunia ya, eh PUBG Mobile Global Championship Dan itu dari Indonesia itu dua tim yang diutus ya Dua tim, bawa nama negara Berhasil lolos ya, kadang-kadang ada kolosifikasi dulu Iya, mereka harus ikut tahap PMPL dulu PUBG Mobile Pro League di Indonesia Baru di Indonesia kan, di nasional dulu, terus ke SEA Jadi kompetisi lagi di SEA Regional Asia Tenggara ya Regional SEA 5 dari SEA, oke Sebenarnya 4 di Indonesia Jadi 5 dari SEA dan 4 lain, pokoknya dia bisa sampai, katanya sampai 16 tim lah dari semua regional Oke, dari seluruh dunia pastinya Nah, dana biarnya itu Kalau dirupiakan katanya 30 M 30 miliar rupiah, luar biasa sekali Itu langsung Langsung ke klub lagi ya Jadi kita balik lagi nih Tadi yang sempat dipotong juga sama Sip itu Kalau misalnya menurut Bang Aray sendiri itu ya Tanggapan masyarakat yang ada di Menado, di Sulawesi Utara itu mengenai E-sport itu seperti apa sih sekarang? Apakah masih banyak Tanggapan negatif atau bagaimana? Kalau negatif sih, tanggapan negatif belum kedengaran sih Tapi kalau dari orang tua sendiri ya contohnya Saya kan, dari orang tua Harus perlu dikasih tahu juga kan, di edukasi juga gimana E-sport Kan namanya juga orang tua Palingan ini khawatir kan kalau anaknya cuma main jam doang Ini kok, ini ngapain main jam doang Jadi biasanya tuh orang tua biasanya kaya Kamu tuh main jam doang, mau jadi apa coba ya Iya mau jadi apa coba Masuk bilang mau jadi pro player aja gitu Tapi sebenarnya itu Batu loncatan sih Kalau aku Aku jelasin ke orang tua ya Ini mah batu loncatan Bukan cuma sekedar main jam Jadi itu cari tahu dulu sistematiknya gaming Terus sama e-sportnya, industri e-sportnya gimana Karena e-sport sekarang kan udah termasuk salah satu industri Industri yang besar juga ya sekarang ya Jadi memang benar-benar harus dikasih tahu juga ya Dikasih penjelasan Karena kan apalagi generasi millennials kan yang paling Ya bisa dibilang paling besar lah untuk hiburannya itu Di e-sport kan dibandingkan kalau di Indonesia sendiri ya Kalau di Indonesia sendiri Dibandingkan nonton Kalau dulu kan kita anak-anak generasi kita Nonton bola Nonton, nonton kartun lah Oh ya kalau hiburannya gitu kan Hiburannya itu kan nonton kartun Orang tuanya kita di generasi orang tuanya kita Ya nonton bola Ya 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 Tapi kalau yang sekarang ini Sekarang kan Lebih ke e-sport ya Lebih ke e-sport Jadi anak-anak sekarang itu Walaupun mereka belum berkompetisi Tapi kan mereka sudah lihat-lihat Ini pro player Ada juga anak kecil yang kenal loh pro player Oke Dan kayak gitu banyak loh sekarang Yang masih usia-usia muda tuh Tapi mainnya udah jago banget gitu ya Berasa jadi bocah gitu Iya bocah-bocah Bahkan ditanya Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi youtuber Mau jadi pro player Cuman gak apa-apa sih Karena untuk di e-sport Industri e-sportnya sendiri tuh Kalau menurut Ya udah kelihatan sih Bukan cuma di kompetisinya doang ya Jadi bukan cuma di kompetisi Bukan cuma di pertandingannya doang Tapi di dalamnya itu ada Ada orang-orang lain yang berperan kan Seperti penyelenggara Itu penyelenggara Itu penyelenggara Event organize Event organize-nya juga Di dalam event organize-nya juga kan Ada vendor-vendor ya Ada pihak-pihak lain Seperti ini Sampai kalau di teamnya juga Ada salah satu team di Indonesia Yang sudah lengkap ya Sampai manager marketing-nya juga ada itu Sampai marketing campaign marketing campaign, endorse-endorse talent juga ada. Kalau untuk tim-tim e-sports yang udah gede sih memang udah sangat lengkap ya mereka ya untuk promosi. Yang lain-lain itu ada. Bahkan juga segala sesuatunya untuk ada yang ngurus juga player-nya, ada yang ngurus. Jadi memang benar-benar kita satu industri yang komplit banget sebenarnya untuk e-sports ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di daerah kita nih, Bang Ngarai. Kalau di kita kan masih ya, mungkin masih dibilang masih perlu bersabar dulu ya mungkin. Kenapa? Nunggu 5G dulu lancar di Manado dan Selajutara biar nggak ada lek-lek gitu atau gimana? Nggak tahu sih. Salah satu itu sih kalau. Karena kan juga. Teru jaringan bagus juga ya. Yang stabil itu adalah satu hal yang wajib banget nih untuk e-sports. Sayang banget kalau misalnya di Selajutara di Manado ada banyak apa ya, yang berpotensi, anak-anak yang berpotensi untuk menjadi atlet e-sports, tapi kemudian gagal gara-gara gitu. Seringnya. Koneksi. Koneksi. Koneksi-nya baru mau nge-hit telat gara-gara koneksinya, delay gitu kan. Itu pas nge-class, pas nge-class kan pas war, pas kontes, waduh nge-lag. Lawannya itu lawannya tim-tim dari luar kan, tim-tim dari misalnya dari Jakarta atau dari mana. Yang big-nya itu luar biasa ya. Ini nih sebelum kita closing juga ini pengen tahu dulu nih Bang Arey suka dukanya jadi seorang event organizer untuk e-sports di Selajutara. apa sih sukanya dulu baru dukanya? Plus minus ya. Kalau dari suka, mungkin dari sukanya dulu ya. Kita dapat pengalaman ya. Dapat pengalaman, dapat satu pekerjaan ya. Bisa dibilang pekerjaan karena menghasilkan ini juga kan. Oh ya duit. Jadi duit dulu nih. Ya iyalah. Jadi gini nih kayaknya tiba-tiba ngelakuin hobi kita tapi dibayar itu luar biasa banget. Iya. Serius-serius. Kita melakukan hobi kita, ada duitnya, terus kan di e-sport itu ada komunitasnya komunitas, jadi bentuk komunitas dulu, jadi kita itu bentuk komunitas dulu, biar lebih rame kan, terus karena ada komunitas, bikin organize, biar kan kalau komunitas sama organize kan itu kalau disatukan bisa cocok lah, saling membutuhkan juga. Kita butuh kompetisi seperti tadi yang akan dibikin oleh I.O. gitu kan nih program organize-nya, sementara Ojenas juga bakalan bikin satu acara yang heboh kalau didukung sama komunitas-komunitasnya, jadi dapat banyak teman juga, lebih terkenalan, relasi ya, seperti kita berdua ini, kita berdua ini kan sudah relasi, nanti kalau ada Steve juga. Itu yang pro-nya, yang pros-nya, yang kalau yang cons-nya, yang dukanya? Yang minus-nya, yang dukanya itu ya, yang dukanya itu ya mungkin, ini ya kalau misalnya ada kendala-kendala ya seperti nge-lag atau jaringan, kadang kan kalau di tempat kita, di daerah kita kan ya jaringan-jaringannya itu, kalau kadang naik turun-naik turun itu, naik turun-naik turun kayak haji, naik turun, terus apa lagi? Jangan curhat, jangan curhat. Oh ya, kalau di sini nggak bisa curhat ya? Kiranya bisa curhat. Ini lagi, kendalanya mungkin dukungan support ya, support dari masyarakat belum terlalu besar. Kalau dari pemerintah, terutama untuk dari pengurus besar e-sport Indonesia untuk Selaisi Utara, gimana dukungannya untuk dunia e-sport? Walaupun juga untuk PBSI ini kan yang baru ya, PBSI ini baru di awal tahun 2020 ini, mungkin emang kalau mau dipaksakan untuk terus bergerak, baru aja mau bergerak, udah pandemi, emang belum terlalu terlihat juga. Tapi mungkin kalau dari Bang Arei sendiri, sejauh ini nih dukungan dari PBSI untuk dunia e-sport di Selaisi itu seperti apa? Ya seperti biasanya sih, kebetulan komunitas kita juga kan dekat sih sama PBSI, pengurusnya itu ya, tapi mungkin ada step by step ya, ada prosedurnya dulu mungkin, atau ada tahap-tahapannya dulu untuk dikembangin, ya karena kan, pokoknya kalau di, untuk menurut saya ya, kalau untuk perkembangan e-sportnya itu, kita harus ini sih, sering, sering di, sering bikin event lah, sering bikin event, sebaliknya kan nantinya, sering bikin event, biar kan nanti masyarakatnya juga tau kan, oh ternyata, gaming itu ada eventnya, ada tenominya, ada income-nya juga, ada banyak hal lah ya, lama-lama pasti deh, ya banyak hal, dan positif juga, ada hal positifnya juga, ya hal negatifnya itu ya, yang suka dukanya, playernya di, sering di omelin orang tua, ngapain, karena orang tuanya, iya orang tuanya gak tau kan, tapi lama-lama ada juga, ada juga yang orang tuanya sudah tau dan ngerti kan, udah dijelasin sama player-playernya, tapi, tapi gak menutup juga sih, sebenarnya kalau yang namanya bermain game berlebihan juga itu ada efek negatifnya ya, mungkin yang terakhir ya, ya terus, dan dari Bang Are ini untuk player-player atau calon pro player, atau mungkin yang suka sama e-sport itu, apa sih, biar gak terjebak dalam hal-hal yang negatif, ya sisi lain lah, karena kan dalam satu hal itu pasti ada dua sisi ya, negatif dan positifnya ya, ya, biar gak, jadi kalau negatifnya, untuk pendengar ya, pendengar ya, mungkin atau pemirsa ya, teman-teman atau yang dengar, teman-teman juga, ya yang mau jadi pro player ya bisa lah, kalau misalnya talenta kalian yakin, talenta dengan talenta kalian, jadi pro player bisa, karena, dan mau jadi lain juga bisa, di industri e-sport kan bukan cuma pro player, jadi coach juga, jadi manager juga bisa. Jangan salah, coach-coach juga kadang dulu mainnya nob juga, ya. Iya, kebanyakan sih. Karena kan ada bakat kan, ada orang yang bisa membaca strategi, tapi ketika dia melakukan seri, susah ya, tapi ada orang yang mainnya jago, jadi diarahkan sama strategi. Iya, kayak di sepak bola kan begitu kan, gak semua coachnya sepak bola itu pemain dari pemainnya, dari pemain yang atletnya. Memang udah terlahir mungkin bakatnya. Mungkin udah terlahirnya bakatnya, jalannya itu udah di coach, itu manager bisa. Atau mau jadi penyelenggara juga bisa kan, jadi penyelenggara, jadi organize kayak kita ini, kayak saya ini. Awalnya sih dari pro player sih, tapi, awalnya dari pro player, tapi ya. Caster itu kan juga masih masuk juga ya. Mungkin coba dulu. Iya, jadi caster. Aku sempat jadi caster waktu lalu, 2 bulan, 3 bulan ya jadi caster. Oke, untuk selesai, lumayan. Dan ini nih, lumayan loh. Lumayan ya, bayarnya lumayan ya. Aduh, bagi-bagi cuy. Ini nih, ini mungkin yang terakhir nih ya, kalau misalnya. Bicay lumayan, bikin lumayan. Iya dong, ya setiap hari gitu kan ya. Tapi syarat untuk menjadi caster itu yang paling penting juga harus ngerti gamenya juga ya kan. Gak perlu, soalnya kalau ngomongnya gamenya, susah juga. Ini deh, ini kalau misalnya, tadi kan udah ngomongnya soal perkembangan ya, perkembangan esports di Manado. Kalau boleh tahu, untuk yang ada di Manado dan juga Sulawesi Utara, ada gak sih yang benar-benar profesional tim esports dari yang dari Manado? Yang benar-benar dari Manado, tapi udah sebagai satu tim esports itu udah benar-benar menuju profesional atau mungkin udah dikelola dengan baik? Udah, udah di, udah. Bahkan sudah masuk scene PMPL ya. Dari pubnya sendiri, mereka sudah masuk scene PMPL. Oh. Untuk masuk scene PMPL itu kan harus manajemennya yang teratur. Terus, player-nya harus, player-nya itu jelas digaji begitu. Jadi atur-aturannya begitu ya? Aturannya ya, aturannya dari development sama ini sih, penyelenggarannya itu. Oke deh. Karena itu liga skala besar kan? Liga yang skala besar. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Are ya. Mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada yang pengen dikasih tahu dulu nih sebelum kita closing untuk sore hari ini. Apa ya? Masih semangat dong, masih semangat dong buat. Iya, teman-teman juga mungkin mau pesan ya. Pesan-pesan mungkin dari saya ya, pribadi mungkin tetap semangat ya. Tetap dukung terus esports Sulawesi Utara ya. Dan jaga sportivitas masing-masing. Apalagi untuk teman-teman player, jangan terlalu, terlalu ini jangan, oh jangan juga terlalu peperan lah. Kalau ini, misalnya kalau di esports ada yang wopper-wopper kan. Terus, apa, itu langsung down kan kalau woppernya itu langsung. Performance-nya langsung menurun kalau terlalu banyak peperannya. Jadi ya, latihan-latihan juga. Perlu banyak latihan kalau mau. Jadi mau masuk ke esports atau mau jadi peper, atau mau jadi apapun kastelah atau penyelenggara atau apapun. Pokoknya ya, begitu lah. Semangat terus. Oke, ini deh. Yang terlalu, misalnya ada yang pengen cari tahu mungkin event-event ataupun juga ada skrim-skrim yang sekedar-sekedar gitu ya, dari Bang Arei, mungkin bisa cari tahunya di mana nih? Di, ini. Di Instagram. Instagramnya di Instagram siapa? e-sports organize manado atau eom. Nama Instagramnya eom.turnamen dan leader.u.bgm sulut. Eom. Eom.turnamen. Eom.turnamen sama di? Leader.u.bgm sulut. Oke, jadi jangan lupa ya pengen cari tahu informasi-informasi. Jangan lupa di follow anda ya. Tapi kalau di eom.organization? Eom.turnamen. Oh, eom.turnamen. Itu apakah? Sport Organize Manado. Cuma untuk PUBG Mobile atau untuk semua? Semua. Semua ya ada ya? Semua game yang antusiasnya besar di Manado. Oke, ini juga ada beberapa temannya Sydney yang udah mulai di trial untuk salah satu game baru. Itu League of Legends. Oh, A-Hel. Itu, kalau misalnya berkembangannya di selesai seperti apa? Kalau di, itu kan masih baru, jadi mungkin belum terlalu. Di Indonesia pun begitu, masih. Baru. Memang sudah ada sih. Maksudnya juga baru? Kompetisinya baru juga ini. Baru yang lokal-lokal ya. Ini persiapannya sih kompetisinya bakal ada di awal tahun depan. Itu informasi aja nih ya buat yang suka sama e-sport. Jadi, mungkin kamu yang ngerasa kurang beruntung di beberapa e-sport yang lain, beberapa game yang lain. Bisa pindah game juga. Banyak kok. Baru mulai itu ya. Jadi, masih sempat buat ngejarnya. Tapi jangan salah. Jangan fokus di satu game lah kalau untuk teman-teman yang mau berkarir di e-sport. Karena game itu, apalagi game mobile itu banyak kompetisinya lah. Apalagi suka ada yang naik turun-naik turun gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih.